Alhamdulillah Sebab dengan nikmat iman Kita dipertemukan dalam satu wadah yang sama Yaitu Islam Dan dengan nikmat kesehatan Kita dapat bertemu Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini Meskipun kondisi pertemuan kita Tidak dapat dilakukan dengan cara seperti biasanya Yaitu Cara bertatap muka Untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya Tentang laporan hasil observasi Kita telah membahas tentang Apa itu hasil observasi Atau singkatannya LHO Kemudian kita juga telah menganalisis strukturnya Struktur dari laporan hasil observasi Berikutnya Kita juga telah membahas Berkenaan dengan kaedah-kaedah Kebahasaan dari Laporan hasil observasi itu Maka Pada pertemuan kali ini Yaitu Di kompetensi dasar 4.2 Kita akan menyusun Laporan hasil observasi Kata menyusun Dalam bahasa Indonesia Memiliki persamaan Yaitu Menulis Jadi Menyusun laporan hasil observasi Dapat diartikan pula dengan Menulis Laporan hasil observasi Nah Untuk menulis Laporan hasil observasi Dibutuhkan Langkah-langkah yang terstruktur pula Disini Anda telah menyajikan Langkah-langkah Yang menurut Anda sederhana Tentang bagaimana Menyusun laporan hasil observasi Yang nantinya Laporan hasil observasi tersebut Dapat dipublikasikan Atau Ditulis dengan mudah Yang pertama Untuk Menyusun Atau menulis Teks laporan hasil observasi Tentunya Kita menentukan objek Yang akan Kita observasi Sebelumnya Anda telah jelaskan Bahwasannya observasi Itu Secara Sederhananya Dapat diartikan sebagai Bentuk pengamatan Jadi Segala hal Yang diamati Maka itu merupakan Observasi Namun Observasi Disini Sifatnya Lebih ilmiah Jadi sesuatu yang Sifatnya tidak ilmiah Maka harus Ditinggalkan Dan dia Nantinya Tidak akan menjadi Observasi yang benar Mengapa Karena observasi itu adalah Sesuatu yang dapat Dilihat Apabila Hasil pengamatannya itu tadi Tidak sesuai dengan Kaidah-kaidah Observasi Maka Observasi itu Dinyatakan Gagal Nah Maka Perlu Untuk Menentukan Objek apa Terlebih dahulu Yang akan Diobservasi Misal Objek yang Hendak Diobservasi Itu adalah Sekolah Maka Berkenaan Dengan Sekolah Yang akan Dipaparkan dalam Laporan Observasi Tersebut Bisa pula Hendak Mengobservasi Suatu Daerah Mengobservasi Kebudayaan Mengobservasi Keadaan Lingkungan Maka Objek Yang Diobservasi Tersebut Harus Dipaparkan Dan Objeknya Harus Jelas Tidak Boleh Terdapat Objek Yang Sifatnya Ganda Jadi Kalau Misal Kita Mengobservasi Perkebunan Karet Misal Maka Tidak Tidak Boleh Ada Objek Ganda Di Dalam Observasi Tersebut Yang Nantinya Malah Mengecohkan Objek Utama Kalau 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 Yang Diobservasi Adalah Perkebunan Karet Maka Harus Perkebunan Karet Deskripsi Bagiannya Juga Merupakan Perkebunan Karet Tidak 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 Boleh Ngomongin Perkebunan Karet Tapi Permasalahan Tadi Seimbang Atau Lebih Dominan Objek Yang Lain Objek Jalan Mungkin Atau Rumah Dekat Perkebunan Karet Tersebut Parit Dan Sebagainya Boleh Ada Objek Yang Lainnya Tetapi Dia Hanya Sebagai Deskripsi Bagian Bagian Dari Objek Yang Diobservasi Itu Yang Pertama Yang Kedua Setelah Menentukan Objek Maka Harus Ada Jadwal Observasi Umumnya Observasi Itu Tidak Dapat Dilakukan Hanya Sekali Umumnya Biasanya Butuh Berulang Kali Contoh Hendak Mengobservasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Trafit Light Atau Lampu Lalu Lintas Atau Kita Sebutnya Lampu Merah Padahal Lampunya Tiga Ada Merah Kuning Dan Hijau Jadi Bahasa Yang Tepat Lampu Lalu Lintas Atau Bahasa Serapan Yang Bahasa Yang Belum Diserap Trafit Light Jadi Mau Mengobservasi Keadaan Pelanggaran Lalu Lintas Di Persimpangan Yang Ada Lampu Lalu Lintas Maka Itu Tidak Cukup Satu Hari Atau Satu Kali Saja Di Observasi Bisa Satu Hari Tapi Dia Punya Waktu Berdasarkan Waktu Berarti Bukan Berdasarkan Hari Berdasarkan Waktu Jam Pagi Siang Dan Sore Berarti Butuh Tiga Misalnya Mau Melakukan Observasi Lebih Banyak Mana Pelanggarannya Pagi Siang Atau Sore Sehingga Kesimpulan Atau Generalisasinya Dari Observasi Itu Bisa Mewakili Tidak Hanya Sekali Lihat Langsung Memberikan Kesimpulan Nah Itulah Yang dimaksud Dengan Observasi Jadi Kita Melihat Tidak Hanya Sekali Lihat Baru Langsung Menyimpulkan Misalnya Ada Orang Lewat Karena Hari Itu Dia 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 Mungkin Pakai Gayanya Itu Seperti Orang Yang Miskin Kemudian Kita Langsung Menghakimi Menganggap Dia Benar-benar Miskin Padahal Bisa Jadi Dia Tidak Miskin Maka Harus Dilakukan Pengamatan Lebih Lanjut Benar Tidak Dia Miskin Bisa Jadi Tidak Miskin Jadi Tidak Bisa Melihat Seseorang Hanya Satu Kali Lihat Saja Begitu Juga Dengan Konsep Observasi Yang Ketiga Lakukanlah Observasi Berdasarkan Terhadap Objek Tersebut Dengan Menyiapkan Pertanyaan Misalnya Kalau Observasinya Ke Narasumber Atau Orang Berdasarkan Orang Yang ada Disana Maka Siapkan Pertanyaan Dan Pertanyaan Itu Ditanyakan Kepada Orang Apabila Observasinya Tersebut Tidak Ada Narasumber Maka Pertanyaan Itu Kita Buat Sendiri Kemudian Kita Menjawabnya Berdasarkan Keadaan Di Lapangan Keadaan Yang Diobservasi Misalnya Kita Hendak Mengobservasi Keadaan Lingkungan Atau Keadaan Sungai Di Kota Medan Maka Kita Siapkan Pertanyaan Ketika Melihat Itu Sebelumnya Misalnya Pertanyaannya Apakah Sungai Di Kota Medan Bersih Bagaimana Proses Dan Lain Sebagainya Proses Air Mengalir Di Sungai Kota Medan Jadi Pertanyaan Itu Berangkat Sebelum Kita Melakukan Observasi Sehingga Ketika Kita Datang Ke Lokasi Untuk Melakukan Observasi Kita Sudah Bisa Memberikan Pertanyaan Pada Diri Kita Sendiri Terhadap Objek Yang Hendak Diobservasi Yang Keempat Catatlah Observasi Kamu Bila Memungkinkan Ambil Foto Dan Videokan Observasi Jadi Dicatat Hasil Observasinya Kalau Punya Kamera Boleh Diambil Fotonya Atau Dibuat Videonya Agar Apabila Ada sesuatu Yang luput Kita bisa Melihatnya Kembali Di rumah Ketika kita Menyusun Teks Laporan Hasil Observasi Kemudian Yang Kelima Susunlah Teks Laporan Hasil Observasi Dengan Memerhatikan Ketepatan Isi Struktur Dan Kaidah Kebahasanya Nah Ini Adalah Langkah-langkah Menulis Teks Laporan Hasil Observasi Kemudian Tugas Wah Langsung Tugas Tugasnya Buatlah Teks Laporan Hasil Observasi Dengan Memerhatikan Struktur Dan Kaidah Kebahasanya Jadi Anak-anakku Sekalian Antum Diminta Untuk Membuat Teks Laporan Hasil Observasi Jadi Apa saja Yang Antum Observasi Boleh Nah Karena Ini Di masa Pandemi Maka Observasinya Boleh Dilingkup Yang Kecil Mungkin Di Sekitaran Rumah Atau Di Depan Rumah Jalanan Di Depan Rumah Atau Melihat Hewan-hewan Di Pagi Hari Kalau Ya Yang Sedang Waktu Pagi Hari Di Rumah Antum Keluar Rumah Melihat Ada Burung Dan Sebagainya Itu Bisa Antum Observasi Kebiasaan Kebiasaan Di Jalanan Bisa Antum Observasi Yang Dekat Dengan Rumah Yang Penting Masih Mematuhi Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Ini Nah Tugasnya Dikirimkan Ke nomor Ana Yang Ini Batas Akhir Pengumpulan Pada Hari Sabtu Pukul 22 Wip Nah Untuk itu Ana Sebelum Masuk Pembahasan Berikut Ana Harapkan Kalian Semua Memahami Dengan Tugas Ini Ana Akan Berikan Contoh Bagaimana Membuat Laporan Hasil Observasi Contohnya Ana Buat Judulnya Itu Ya Ini Hasil Dari Observasi Ana Yang Lama Pengamatan Ana Terhadap Keadaan Kebun Kelapa Sawit Di Sekitaran Rumah Ana Kemudian Ketika Ana Dulu Berada Di Kalimantan Bagaimana Keadaan Proses Perkebunan Kelapa Sawit Itu Dampaknya Jadi Ana Akan Membuat Laporan Hasil Observasi Tentang Dampak Dampak Kelapa Sawit Nah Nah Ini karena Alinya Baru Maka Kalau di Komputer Dibuat Tab Begitu Nah Begini Ana Buat Begini Saja Insert Karena Ini Bentuknya Seperti ini ya Jadi Berdasarkan struktur kita buatnya Struktur Apa strukturnya yang pertama Pernyataan Umum Kemudian ada Deskripsi Bagian Kemudian ada Apa lagi Deskripsi Manfaat Nah Jadi biar Ini Untuk Mempermudah Kita Dalam Membuat Text Laporan Hasil Observasi Misalnya Ini Jawabannya Jawaban Dari Hasil Apa yang Diobservasi Dampak Kelapa Sawit Misalnya Dampak Perkebunan Perkebunan Kelapa Sawit Nah Yang pertama Itu Ada Yang namanya Pernyataan Umum Pernyataan Umum Itu Apa Pernyataan Umum Lebih Kurang Seperti Orientasi Yang Mengenalkan Perkebunan Kelapa Sawit Ana Buat Kelapa Sawit Kelapa Sawit Adalah Komoditas Ekonomi Yang Bernilai Tinggi Dan Menjadi Sumber Lapangan Pekerjaan Saat Ini Dan Menjadi Sumber Lapangan Pekerjaan Saat Ini Kelapa Sawit Adalah Komoditas Ekonomi Bernilai Tinggi Dan Menjadi Sumber Lapangan Pekerjaan Itu Kira-kira Pengenalan Masih Pengenalan Jadi Pengenalannya Itu Mengenalkan Kelapa Sawit Biasa Observasi Itu Ada Yang Namanya Definisi Umum Ada Kata Adalah Adalah Atau Yang Disebut Juga Kalau Di Kaidah Kebahasannya Adalah Aspek Umum Kelapa Sawit Memungkinkan Pemilik Pemilik Lahan Kecil Untuk Bisa Punya Bisa Memiliki Dan Membangun Perekonomian Untuk Berpartisipasi Dalam Membangun Perekonomian Kelapa Sawit Memungkinkan Memungkinkan Pemilik Lahan Kecil Untuk Berpartisipasi Dalam Membangun Perekonomian Jadi Tidak Hanya Perkebunan Jadi Orang-orang Pribumi Juga Memungkinkan Untuk Punya Lahan Kelapa Sawit Juga Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Nah Kelapa Sawit Ini Di Indonesia Sendiri Sudah Menjadi Komoditas Utama Bahkan Dan Itu Bahkan Menunjang Perekonomian Perekonomian Masyarakat Indonesia Nah Bahkan Di beberapa Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Juga Menggantikan Praktik Perkebunan Perkebunan Yang pada Umumnya Tradisional Seperti Sawah Di beberapa Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Kelapa Sawit Menggantikan Praktik Perkebunan Tradisional Biasanya Orang Yang Kesawah Kemudian Menanam Sayur Sayuran Sekarang Itu Mulai Ditinggalkan Mereka Lebih Memilih Bekerja Di Perkebunan Sawit Atau Punya Lahan Sendiri Lahannya Ditanami Dengan Kebun Sawit Itu Kenyataan Nah Itulah Observasi Seperti itu Kenyataan Yang Dilihat Banyak Orang Memilih Kelapa Sawit Karena Nilai Jual Kelapa Sawit Tinggi Berdasarkan Yang Awalnya Tadi Ekonomi Bernilai Tinggi Dan Menjadi Sumber Lapangan Pekerjaan Biasanya Itu ya Biasanya Karena Potensi Karena Potensi Nilai Minyak Dari Sawit Itu Tinggi Biasanya Karena Potensi Nilai Minyak Sawit Tinggi Nah Ini Pengenalan Nah Di bagian Pengenalan Kita sudah Mengenalkan Kira-kira Dampak Umum Deskripsi Bagian Deskripsi Bagiannya Tapi belum Dibagi Secara Menyeluruh Akan Tetapi Begitu Jadi Ada Dampak Dia Kan Kita Bicara Dampak Sebelum Kedeskripsi Bagian Dampak Utamanya Maka Disebutkan Juga Disini Seperti Halnya Dengan Teks Observasi Tentang Sampah Sebelumnya Akan Tetapi Ada Beberapa Peristiwa Ketika Hutan Jadi Kalau Bangun Kelapa Sawi Pasti Lahan Ditumbang Hutan Justru Dikembangkan Oleh Pemilik Perkebunan Oleh Pemilik Perkebunan Tanpa Konsultasi Dan Kompensasi Kompensasi Nah Jadi Ada Beberapa Peristiwa Juga Ketika Hutan Itu Malah Dikembangkan Oleh Pemilik Perkebunan Tanpa Konsultasi Dan Kompensasi Akhirnya Banyak Penyebabnya Nanti Penyebab-penyebabnya Itu Serta Akibat-akibat Yang ditimbulkan Menjadi Deskripsi Bagian Jadi Tidak Heran Tidak Heran Jika Perkebunan Sawit Kelapa Sawit Menjadi Sumber Penyebab Kerusakan Lingkungan Menjadi Sumber Penyebab Kerusakan Lingkungan Selesai Ini di Pernyataan Umum Sumber Penyebab Kerusakan Lingkungan Nah Kita cerita Kerusakan Lingkungan Disini Nih ya Kerusakan Lingkungan Anak Buat Besar Disini Nah Apa Kerusakan Lingkungannya Itu Itu Jadi Pertanyaan Kerusakan Lingkungannya Dijadikan Deskripsi Bagian 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 Yang menyebabkan Rusaknya Lingkungan Akibat dari Kelapa Sawit Dengan Dengan Dibukanya Lahan Perkebunan Secara Kontinu Perkebunan Sawit Setelah Terus Menerus Secara Kontinu Atau Terus Menerus Biasa Kalau Dibukanya Sedikit Atau Tidak Berkelanjutan Tidak Masalah Tapi Kalau Terus Menerus Maka Itu Menjadi Penyebabnya Kontinu Dapat Menyebabkan Berkurangnya Keragaman Hayati Hayati Termasuk Kerusakan Terhadap Daerah Keragaman Hayati Tersebut Termasuk Kerusakan Terhadap Daerah Keragaman Hayati Tersebut Ya Jadi Setelah Perkebunan Sawit Terus Dibuat 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 Terus Lahannya Dibuka 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 Secara Kontinu Maka Keragaman Hayati Akan Berkurang Keragaman Hayati Itu Apa Hutan Misalnya Terus Kalau Terus Menerus Seperti itu Maka Keragaman Hayati Tersebut Akan Rusak Begitu Nah Kerusakan Itu Kerusakan Itu Menjadi Faktor Menjadi Faktor Penyebab Punahnya Spesis Spesis Terancam Jadi Ada Spesis Spesis Yang Terancam Untuk Punah Maka Akibat Dari Keragaman Hayati Yang Rusak Maka Spesis Itu Akan Terancam Dan Apa Akibatnya Dan Akibatnya Adalah Kehancuran Habitat Ya Hancur Habitatnya Hancur Habitat Maka Tidak Ada Tempat Tinggal Lagi Untuk Hewan Atau Spesis Yang Langka Misalnya Harimau Sumatera Dan Lain Sebagainya Maka Punahlah Dianya Beda Dengan Ayam Ayam Tidak Perlu Hutan Karena Kita Yang Menernak Nah Jika Seperti Ini Jika Sudah Seperti Ini Bukan Tidak Dapat Dipungkiri Bukan Tidak Dapat Dipungkiri Lagi Akan Menjadi Tidak Dapat Dipungkiri Lagi Akan Terjadi Terjadi Apa Efek Rumah Kaca Atau Emisi Gas Biar Emisi Gas Rumah Kaca Karena Pohon Ditebangin Habitatnya Sudah Hilang Spesisnya Apa Yang Terjadi Efek Rumah Kaca Emisi Gas Rumah Kaca Nah Kemudian Bagaimana Dengan Deskripsi Manfaatnya Nah Ini Sudah Deskripsi Bagian Karena Waktunya Sudah Hampir Habis Maka Ini Deskripsi Manfaatnya Sampai Saat Ini Ya Kira-kira Begitu Sampai Saat Ini Sampai Saat Ini Belum Ditemukan Ditemukan Solusi Efektif Solusi Efektif Untuk Menangani Permasalahan Ini Permasalahan Ini Harapannya Agar Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dikuti Dengan Dibukanya Pula Cagar Alam Agar Apa Agar Dampak Agar Dampak Yang Disebabkan Apa Disebabkan Dapat Ditangani Dengan Seimbang Dapat Ditangani Dengan Seimbang Nah Sudah Dapat Sudah Ketemu Langsung Dapat Di Bagian Ininya Sampai Saat Ini Belum Ditemukan Solusi Efektif Untuk Menangani Permasalahan Ini Harapannya Agar Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawi Diikuti Dengan Dibukanya Pula Cagar Alam Nah Ini Manfaat Setelah Kita Membuat Observasi Ini Agar Kita Tahu Solusi Efektif Untuk Menangani Permasalahan Nah Nah Ini Ini Solusi Yang Ana Tawarkan Bisa Jadi Penawaran Yang Lainnya Masih Banyak Lagi Baik Inilah Kira-kira Beginilah Kira-kira Membuat Teks Laporan Hasil Observasi Lebih Kurangnya Kemudian Karena Waktu Sudah Berakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh